Selanjutnya, silahkan nanti tanya kepada beliau. Dan ada ketua fraksi beliau, dan ada tiga cara dia. Nanti Pak Selim ini sudah mengatakan, karena sudah kita tanyakan semua, nanti kita sampai kepada pimpinan. Kalau untuk selanjutnya, nanti bicara dengan pimpinan atau ketua fraksi. Karena berhak adalah ketua fraksi untuk mengeluarkan itu, dan kepada ketua dewan. Gitu loh, di dalam tatik di PNRI Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebelum ke Pak Sadimin, tanggapan dari ketua fraksi dulu. Baik, Pak Tuhan, terima kasih. Jadi, tadi sudah dikonfirmasi oleh teman-teman di BK, Ketua BK, kesesuaian dengan tadi, kita tidak masuk, hanya berkempat. Ketua BK, 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 BK. Jadi, semungkin ini, BK sudah sampaikan ketua tadi, Ketua BK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman di BK, tentang informasi-informasi yang berkembang selama ini. Jadi, selanjutnya silahkan saja, karena yang lebih paham lebih tertirik untuk Pak Sadimin. Kalau menurut ini ya, gambar yang lindar, itu bukan gambar saya. Dan juga, langsung saja saya tidak pernah, namanya apa, bawa cewek ke hotel mana itu nggak pernah, dan untuk selanjutnya, itu informasi dari saya, terterangan dari saya, saya nggak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Dan juga nggak pernah mengenal cewek yang saya bawa itu, siapa saya juga nggak ngerti. Jadi, saya nggak bisa menunjukkan. Untuk selanjutnya, saya seraskan ke masara saya. Ya, itu kan berdasarkan dari pengakuan Bapak sendiri ya Pak ya. Lalu, langkah kita ke depannya seperti apa Pak? Terima kasih. Saya sebagai kursus hukum, sedangkan bergabungi Pak Sadindo, DPRD, kami Pak Tenggara, Laka Hukum akan kami pelajari sedetail mungkin nanti, setelah aspek-aspek hukumnya akan kita pelajari. Mungkin apakah kita melakukan kepada pedagang hukum yang lain, ataupun penyidik. Tapi kami sebagai mewakili pada risiko kami, atau Pak Sadindo, bahwa kami sangat menyayangkan pemberitaan tersebut, bahwa pemberitaan tersebut, tanpa ada keterangan dari Pak Sadindo tersebut. Nah, sementara hak, kami akan pelajari hak undang-undang seperti yang akan dilakukan, adalah hak pendidikan beliau, bahwa hal tersebut, nanti akan berpelajari secara hukum. Mungkin, apakah keterangan dengan pengakuan-pengakuan itu berikut? Terkait dengan masalah foto tersebut, Pak Sadindo, mengatakan bahwa disebutkan foto Pak Sadindo sendiri. Dengan langkah apa, Bapak sebagai pengacara, ataupun Pak Sadindo membuktikan bahwa itu memang benar-benar, benar-benar foto dia? Kami akan pelajari, sementara informasi yang tidak dapat dari Pak Sadindo, bahwa menurut kami, foto tersebut adalah huat. Pemberitaan yang tidak valid, pemberitaan yang tidak benar menurut kami. Dan kemudian, kami akan pelajari, siapa yang berbuat, kemudian dari mana pemberitaan tersebut, kemudian siapa yang bisa mempublikasikan, ada legal standing tidak yang mempublikasikan, kalaupun tidak ada legal standing, kami mungkin akan merapkan sesuai aturan yang berlaku. Kalaupun tidak ada legal standing, tentunya kami bicara pindah-pindah IT. Kalau legal standing, ada kebenaran tahapan-tahapan, kita akan melakukan apakah klarifikasi, penjelasan kepada hak publik, kepada legal standing, daripada media elektronik, ataupun media cetak. Terima kasih. Untuk nama Bapak sendiri, ya Bapak? Saya Yosef Arnoli, kebetulan kami dari Organisasi Bantuan Hukum, yang berada di Tulang Bawang Barat. Berarti ada kemungkinan kita akan melaporkan ke pihak yang berwajib, ya Bapak? Siap, kami akan melaporkan setelah cukup bukti. Sementara ini kan baru data media cetak, kemudian media elektronik, tapi kami belum pelajari se-detail begini. Sementara ini, bahwa itu bukan foto KCD Min, kita melihat standarnya dari mana, Pak? Kita mengatakan, bukan foto KCD Min, karena kami tidak pernah melakukan itu. Tentunya kalau aspek hukum, untuk keperluan hukum, tentu ada lembaga-lembaga tertentu, yang bisa mengatakan itu foto-fali atau tidak. Tapi bagi kami, kami tidak pernah melakukan itu. Berarti sejauh ini hanya berdasarkan pengakuan, ya Pak? Sementara kami tidak pernah melakukan itu, pengakuan kami kami tidak melakukan. Pada tanggal yang ada di Maksud, seperti 810, pada saat itu Pak Sadimin ada di Bungkulu Utara, yaitu Kecamatan Ketauung. Nah, sementara informasi benar dan tidak, yang kita boleh dapat, kata saja kejadian tersebut ada di Badar Lambung. Dalam rangka apa ke Bungkulu Utara, ya Pak? Ya, tentunya masalah pribadi. Kepentingannya apakah bisnis, ya tentunya ada hal-hal yang terjadi, bukan dinas. Artinya, foto sur yang beredar ini dianggap editan, Pak, ya? Kami tidak mengetahui editan, tapi kami kurang rafuang. Pak, ya. Ini untuk rangka kedepannya, Pak, untuk yang untuk melakukan foto tersebar itu, naruh sumbernya akan dicari, gak? Kami akan mengetahui lakal hukum, tentu mencari itu adalah hak pedagang hukum, kalau kami sudah melakukan nanti. Tapi tentunya kami juga akan mempelajari sedetail mungkin aspek-aspek hukumnya. Yang akan kami belajar tentu yang akan kami sikap melawan terhadap ini yang ada perlawanan hukum. Nah, kalau misalkan ini, Pak, ya. Kalau misalkan foto ini, Pak, ya, foto-nya Pak Sedimin, apa langkah-langkah yang harus? Kata benar-benar, tentunya ada aspek siapa yang bicara benar-benar, tapi kami tidak pernah melakukan itu. Yang ada yang kata benar, gitu? Ada yang kata benar, kita terlukan peraturan perundang-perundang diberlaku. Siap. Kita siap. Dan kami juga siap segala sesuatu dengan konsekuensi hukumnya. Jika itu benar, tentu kebenaran itu di mana? Letaknya TKP-nya di mana? Kejadian perkara-perkara di mana? Di mana? Kami akan siap. Demikian. Jadi di mana itu? Saya di Penjulu di Ketahun. Di Ketahun? Di Ketamatan? Ketamatan Ketahun, Kabupaten Lebong. Pembedahan dari Rejang Lebong. Nah, desanya yang kurang paham tempat Batubara. Jadi, saya jelaskan lagi, kepercayaan Tambang Batubara. Kecamatan Ketahunan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong dan Bukul Utara itu adalah perbatasan. Saya bakal saya tanya tadi, di mana Anda? Di Sebayur kah? Atau di Sebayur? Ah, desanya Sebayur. Kalau desa Sebayur, berarti perbatasan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong. daerah persetiaan. Anda faham? Pak Sandi Ibn ini adik. Inilah kagetan untuk sentara ini di penjara saja ya. Ya, tapi kita tidak berdiam.